Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Di Kabupaten Lembata Ini apa yang menjadi alasannya nih Pak Kadis? Baik Ibu Yang pertama bahwa Pak Goris Kerov Menjadi seorang sejarah Seorang tokoh besar Yang telah mempersebarkan karya-karya besar Untuk dunia literasi Bahasa di Indonesia Nah Seorang Goris Kerov Yang kelahiran Lembata Ini kami perlu memberikan apresiasi Seorang ini Ini kami memberi nama Ya Pak Kadis Dan kegiatan seminar Dengan tema meneliti perjalanan Profesor-doktor Goris Kerov Begitu Ibu Oke itu yang menjadi latar belakangnya ya Pak Kadis ya Oke ini seminar ini juga Akan dilaksanakan di bulan ini Pak Kadis Baik Ibu Ya halo Pak Kadis Halo-halo Ibu Seminarnya ini akan dilaksanakan pada bulan ini Kegiatan seminar dilaksanakan hari ini Dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lembata Dari toko-toko ada Toko-toko pemuda Pada pejabat-pejabat regirasi Pada guru Anak-anak sekolah Nah kita lakukan hari ini Sebagai pijakan kita Secara histori Juga secara filosofi Dan secara juridis Untuk mau mendorong Penggunaan nama Bedung Goris Kerov Untuk perpustakan di Kabupaten Lembata Begitu Ibu Baik ini apakah sebelumnya Pak Kadis ya Ini sudah dipikirkan nama beliau ya Profesor Dr. Goris Kerov Untuk dijadikan Nama perpustakaan di Kabupaten Lembata Seperti itu ya Atau ada nama lain Selain nama Pak Goris Kerov nih Pak Memang Kami hanya apa Kami Berangkat berpikiran kami Untuk sebagai sebuah persembahan kami Kepada Profesor Goris Kerov Yang telah memberikan Sumbangsi besar Untuk perjalanan Pengajaran Bahasa Indonesia Ya Literasi Bahasa Indonesia Di Indonesia Sehingga Kami berlihat untuk memberi nama itu Dan sudah jauh hari kami sudah Memiliki Pertimbangan untuk memberikan nama itu Dan kami Harus melakukan Lewat sebuah seminar Untuk bisa mengimpun semua Ide-ide gagasan dan pemikiran kita Untuk kemudian nanti kita rekomendasikan Dalam kaitan dengan Pemberian Nama gedung itu Begitu Ibu Oke Ini dilaksanakan pada Hari ini Pagi ini ya Pak Kadis ya Ya Dilaksanakan hari ini Di jam Dua siang sebentar Oke di jam Menghadirkan Beberapa pembicara Ya Pembicara Dari Jakarta Ada Budayawan Ya Ada juga Dari kaum milenial Dan juga Ada testimoni juga Dari Anaknya Pak Profesor Goris Keraf Ya Pak Didi Keraf Dan juga Ibu Dr. Nina Keraf Oke Baik Ini tadi Anda jelaskan Bahwa seminar ini Bertajuk menelisik Peran Profesor Dr. Goris Keraf Dalam perkembangan Pengajaran Bahasa Di Indonesia Dan ini lebih Dalam lagi ya Dalam Kegiatan seminar ini ya Pak Kadis ya Untuk Meneliti Seperti apa Ya Perkembangan Sepak terjang Perjalanan Tokoh Profesor Dr. Goris Keraf Dan juga Pertimbangan-pertimbangan lain ya Sehingga Anda Dan juga Para peneliti ini Akan Membangun Ya Perpustakaan Dengan nama beliau Seperti itu ya Pak Kadis ya Nah Jadi Gedung perpustakaan Kabupaten Lembata Itu sudah ada Nah Gedungnya sudah ada Kita Tinggal memberi nama Jadi kami Mau memberi nama Itu gedung perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata Nah Seminar hari ini Kita coba menelisi Perjalanan Profesor Dr. Goris Keraf Ya Jadi Perjalanan Pak Profesor Dr. Goris Keraf Sebagai seorang penulis besar Yang telah memberikan kontribusi Sumbangsi bagi Negara ini Di era-era tahun 70-an Tahun 80-an Dengan Kamus Bahasa Indonesia Ya Kamus Bahasa Indonesia Yang dipakai Di seluruh Tingkat pendidikan di seluruh Indonesia ya Nah Dan Pak Goris Keraf Adalah seorang Ketua dari Kabupaten Lembata Ini sebuah kebanggaan Dari Bagi kami Di Kabupaten Lembata Dan Kami mau mengapresiasi ini Dengan memberikan Nama Profesor Dr. Goris Keraf Pada gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata Oke Ini sebelumnya Gedungnya belum diberi nama Seperti itu ya Pak Kadis Gedungnya belum diberi nama Gedungnya Nama gedung ini Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata Oke Nah Kita mau Menamai gedung itu Untuk mengenang Jasa-jasa Dari Pak Profesor Goris Keraf Sebagai seorang Apa namanya Pejuang Boleh dibilang Pejuang Bahasa Untuk Kepentingan Bangsa ini Kita Ini apresi Dari Kami Anak-anak Lembata Dan ini juga Bisa menjadi Legasi Untuk Anak-anak Ya Anak-anak Kedepan Sehingga Mereka bisa memberikan Ini memberikan spirit Memberikan semangat Untuk kemudian Nanti mereka Lebih lagi Proaktif Untuk bisa memberikan Membuat tulisan-tulisan Ya Mengagasi ide-ide Dalam kaitan dengan Literasi Untuk Lembata Dan untuk Indonesia Dan pastinya Juga bisa menjadi Inspirasi Untuk Adik-adik Pelajar Dan juga Semua Masyarakat yang ada Di Kabupaten Lembata Seperti itu ya Pak Kadis Benar-benar Sekali Oke Ini Apa yang Apa yang menjadi Harapan Pak Kadis Dengan Diadakan Seminar Yang akan Diselenggarakan Pagi hari ini Pak Kadis Baik dengan seminar Yang kita lakukan Di Seperti hari jam 2 ya Ibu Ini kita mau Coba untuk Mau menghitung Ide Pikiran Gagasan Juga Mengkaji juga Dari aspek Filosofinya Dari aspek Apa Historinya Seorang Profesor Doktor Gurih Kiraf Untuk kemudian kita Bisa memberi nama gedung itu Menjadi gedung Gurih Kiraf Dan Hasil kita Rahasi Cemenar Dia akan kita rekomendasikan Untuk kemudian bisa Mendapatkan Ijin Terkait dengan Pemberian Nama gedung itu Nah Ini kita mulai Karena harus Alurnya harus Apa namanya Mendapat Mendapat Ijin Untuk Atau penamaan gedung Sehingga Kami memulainya Dengan Seminar Pada hari ini Oke Baik Setidaknya Ada juga buku-buku Yang terkait dengan Beliau nih ya Sejarahnya Seperti itu ya Apa Yang sudah ada di Perpustakaan Lembata Kami Ini Dengan Dengan Menggagasi Ini Pikiran kami ini Untuk menggunakan Nama Apa Gedung ini Menjadi Jadung Prof. Goris Keraf Ini kami juga Mau Apa Mengharapkan Mengharapkan Untuk Akan ada Orang-orang muda kita Anak-anak kita Juga yang Bisa menulis Pasal mengkaji Lebih jauh Tentang Perjalanan Prof. Goris Prof. Dr. Goris Keraf Nah Karena Bagi saya Setengah tahun saya Itu Buku Buku Tentang Apa Namanya Goris Keraf Belum 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 ada Di Perpustakaan Nah Karya-karyanya Data tentang Seorang Goris Keraf Dalam Perjalanan Kariernya Itu Belum Sehingga Pada kali ini Menjadi Saga momentum Untuk bagaimana Membangkitkan Semangat Menjadi Inspirasi Untuk Kemudian Bisa ada Orang Yang bisa Menulis Tentang Sesuatu Seorang Goris Keraf Sehingga Kemudian Nanti Akan Memberikan Inspirasi Untuk Anak-anak Kedepan Bagaimana Bisa meneladani Atau Bisa meniru Seorang Tokoh Goris Keraf Ini Baik Terima kasih Pak Kadis Untuk waktunya Pagi hari ini Bersama Prosa Terari ND Baik Terima kasih Terima kasih Selamat Menjadi Atensi Menjadi Perhatian Bagi kita Terima kasih Salam Baik Pak Terima kasih Selamat pagi 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 Selamat pagi